cara potong rambut pria rambut super tebal dengan langkah-langkah memotong rambut yang sangat mudah ditiru dari Cak Nur Barber tukang pangkas rambut kampung dengan video yang sangat jelas berkah solawat yang kita dengar bersama Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa Bismillahirrohmanirrohim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita memakai alas clipper nomor dua tuas tutup saya pakai clipper kimi 1986 ini ya teman-teman ya tipe terbagusnya clipper kimi kita potong dua jari di atas telinga ini bisa kita sebut dengan model tiga jari bisa kita sebut dengan model belah samping model side part terserah penyebutan model itu enggak jadi masalah ya teman-teman ini pelanggan saya mintanya cuma pas kami tanya modalnya seperti apa Pak model rapi nah hampir 99% pelanggan saya mintanya make model rapi gitu loh teman-teman jadi intinya inti model rambut yaitu intinya pokoknya rapi itu ya yang saya alami maksudnya kalau di tempat yang lain berbeda ya monggo saja silahkan kita lanjutkan menggunakan alas clipper nomor satu tuasnya kita tutup tuas tutup kita potong dengan mesin clipper kita posisinya mengarah ke bawah teman-teman atau dingkluk ya alias nungging nungging itu jengking ya jadi ujung alas clipper kita kita tempel semuanya kecuali pas bagian di atas telinga barusan itu miring ya seperti ini kita tempel semua ujung alas clipper kita kita potong satu jari dari pinggirnya rambut nah di bagian belakang kita potong dua jari dari rambut yang paling bawah dua jari ya ini teman-teman ya Nah seperti ini kita gosok dengan konsisten sambil kita lihat hasil potongan kita rata apa tidak harus rata makanya kita gosok itu diulang-ulang set-set kayak gini tujuannya biar rata teman-teman nah seperti ini sangat mudah sekali semoga semuanya yang belajar disini cepat bisa cepat paham berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama dan semoga semuanya kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa dipraktekkan ya teman-teman ya ilmu yang barokah ilmu yang kita ajarkan kita tetap alas clipper nomor satu tuasnya kita buka kali ini ya teman-teman untuk menghilangkan garis nah dengan posisi mesin clipper kita endangat atau ujung alas clipper kita tidak kita tempelkan ke kulit customer kita jadi ujung alas clipper nya mengambang ini teman-teman yang kita tempelkan adalah punggung alas clipper punggung alas clipper itu yang bagian paling bawahnya alas clipper ya teman-teman ya sambil kita gosok sambil kita lihat garisnya sudah hilang apa belum kalau masih belum bilang ya kita gosok terus sampai hilang kalau garisnya sudah hilang ya kita bergeser ke tempat selanjutnya seperti itu hanya seperti itu mudah sekali hanya kita osok-osok osok-osok gitu aja langsung gradasi terbentuk ya teman-teman tuh langsung jadi ya sangat mudah sekali potong rambut itu mudah teman-teman yang masih belajar tetap semangat yang ada cita-cita ingin buka usaha potong rambut semoga dimudahkan oleh Allah diberikan dan kemantapan oleh Allah segera bisa buka usaha pangkas rambut sehingga menjadi jalannya rezeki buat sahabat semuanya amin Allahumma amin Terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah subscribe jazakumullah ahsan aljaza untuk sahabatku yang tombol subscribe-nya dibawah yang masih berwarna yang merah minta tolong diklik ya sahabatku biar yang merah itu menjadi warna hitam dan jangan lupa klik tombol loncengnya biar Anda mendapatkan of it notifikasi pas saya upload video terbaru sehingga akan mempermudah sahabat semuanya di dalam belajar potong rambut Clipper overcome kita menggunakan musim clipper tanpa alas tuasnya kita tutup dibantu dengan sisir kita potong rambut yang keluar dari sisir nah seperti ini ini kita proses connecting yang menya alias menyambungkan antara rambut bagian bawah dengan rambut yang bagian atas jangan ragu untuk memotong rambut yang keluar dari sisir ya teman-teman ya jangan ragu potong seret gitu aja nah jadi rambut yang keluar dari sisir itu berarti rambut yang lebih panjang dari temannya maka harus kita potong ya wajib hukumnya kita potong perhatikan kemiringan sisir saya teman-teman nah miring sisirnya bener maka overcome nya kita akan cepet dan langsung jadi enggak terlalu lama ya teman-teman ya jadi teman-teman kalau memotong di sebelah sini miringnya kayak gini ya sisirnya ya teman-teman ya Nah di bagian belakang relatif sisir kita kita berdirikan teman-teman nah seperti ini nanti jadinya enggak ada rambut itu yang bendol seperti mangkok itu teman-teman nah kecuali ya kecuali model dua jari kalau model dua jari memang kita sisirnya cenderung miringnya keluar memang selain dua jari sisir kita cenderung lurus ke atas nah seperti ini terima kasih kepada sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada kami jazakumullah khiranggathiro semoga semuanya dimudahkan rizkinya oleh Allah dipikirkan rizki yang banyak yang halal dan barokah dan saya doakan semoga alat-alatnya semuanya awet manfaat dan barokah apabila alat kita barokah ya akan menjadi alat yang awet enak dipakai dan ngerejek ini teman-teman itu kalau barokah ya semoga alatnya teman-teman semuanya barokah ya dan yang sudah buka usaha pangkas rambut semoga semuanya tiap hari paling sedikit motong 30 kepala dengan senang hati tanpa susah payah tanpa capek dan semoganya semoga teman-teman semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelancaran rizkinya diantara cara ya teman-teman biar usaha kita lancar biar rizki kita barokah itu kita memperbanyak membaca sholawat teman-teman perbanyak sholawat di dalam hati enggak apa-apa setiap hati kita isi terus hati kita dengan sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad sholawat paling pendek sholallah ala muhammad hati kita kita isi seperti itu terus maka insyaallah teman-teman akan merasakan keberkahan rezeki teman-teman semuanya keluarga barokah keluarga sehat semuanya rezeki cukup kebutuhan ini cukup mau buat itu cukup itu adalah barokah teman-teman sholawat adalah jalan selamat jangan sampai kita malas membaca sholawat ya teman-teman ya karena sholawat ini adalah jalur cepat menuju segala kebaikan apapun yang teman-teman inginkan cita-citakan barengi dengan sholawat maka cita-cita teman-teman semuanya akan dimudahkan oleh Allah berkah sholawat berkah syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sholallah ala muhammad sholallah ala muhammad isi itu seperti itu terus teman-teman hati kita termasuk eh ada diantara teman-teman yang bertanya Cak Nur kok bisa channel YouTube nya berkembang itu caranya bagaimana lah itu diantara rahasia saya ya ini saya bilang itu manjangan bilang fitur jangan bilang-bilang sama orang lain ya ini saya bilang nih saya itu kalau ngedit kayak gini ini selalu saya barengi dengan sholawat kemudian kalau mau upload itu saya baca Bismillahirrahmanirrahim kemudian saya baca sholawat itu Insyaallah itulah yang menyebabkan eh diantara kenapa kok channel Cak Nurbarber ini semakin berkembang maka usahanya teman-teman apapun wis pokokai barengi sholawat teman-teman maka usaha kita Insyaallah akan dilancarkan dimudahkan dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kita ngecek ya temen-temen ya saya semprot saya cek sudah pas apa belum hasil potongan saya saya cek kita paskan di area belahan rambutnya nanti biar kalau eh sudah selesai itu kelihatan kalau ada yang kurang kita benarkan kalau sudah benar ya Alhamdulillah kita lanjutkan proses finishing kita membuat outline menggunakan trimmer saya enggak pakai rasur ya temen ya pakai trimmer kayak gini ini adalah lebih cepat dan lebih aman dan lebih nyaman untuk pelanggan kita teman-teman pelanggan saya itu seneng pakai trimmer daripada pakai rasur Kenapa karena sudah saya tanyakan kepada mereka semua teman-teman diopo penang ini opo demik silet saya tanya seperti itu 99,9 persen hampir semuanya ya mintanya itu seperti ini dipakai mesin aja Cak Pena enggak usah pakai silet Nah itu semoga sahabat semuanya yang nonton video ini yang belum punya trimmer semoga segera punya trimmer dengan izin Allah sehingga akan mempermudah pekerjaan sahabat semuanya untuk sahabat Cak Nur Barber dimanapun berada yang ingin membeli alat potong rambut kepada saya bisa we are nomor di atas ya teman-teman enggak usah nelfon we are saja supaya waktu anda efektif waktu saya juga efektif insya Allah akan kami balas sesuai dengan urutan we are yang masuk kepada kami sampai jumpa di video-video Cak Nur beran Cak Nur Barber selanjutnya semoga kita ketemu lagi di video-video saya selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik Terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan usikum warnafsi bitakwallah wassalamualaikum warahmatullah ya rabbi salli alayhi ya rabbi salli alayhi ya rabbi salli alayhi salawa di Allah alayhi quawla ya salli wa sallim daimah abadah ya rabbi salli alayhi ya rabbi salli alayhi Allahumma upir lana zunubana walewalidina Allahumma upir lana zunubana walewalidina wa rahmhubuma wa rahmuma wa rahmuma Terima kasih telah menonton